Aku datang ke Yesus Tuhanku Terima kasih 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 Tuhan Terima kasih 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 Tuhan Terima kasih 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 Tuhan Terima kasih 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 Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus Saya meneguhkan nikahmu ini Dalam nama Allah Bapak Anak dan roh kudus Allah yang Esa Apa yang telah dipersatukan Allah Tidak boleh dicerahkan manusia Amin Silahkan pelutut Jemaat dimohon untuk berdiri Tuhan Allah kita yang Rahmani Yang telah memanggil kamu masuk dalam pernikahan kudus ini Memenuhi kami dengan anugerahnya Dan memberkati kamu Sehingga dalam iman dan keesaan Dalam kasih dan kesucian Kamu dapat hidup bersama-sama Selama-lamanya Amin Pujilah Pujilah Kali semesta Sungguh segala Kurnia Surga dan bumi Pujilah 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 Yang kekal Angkotlah Mempersatukan dua orang ini Menjadi sejodoh Kami mohon Dengan segala kerendahan hati Kiranya Tuhan Menganugerahkan Mengaruniakan pada Hambamu pengantin ini Suatu hidup pernikahan yang rukun Dengan penuh kasih sayang dan setia Dalam sucian sebagai rumah tangga Kristen Yang dapat menikmati Kebahagiaan hidup berkeluarga Di hadirat Tuhan Untuk selama-lamanya Kami menyerahkan keluarga baru ini Kedalam perlindunganmu Dan mohon dipimpin Sepanjang hidupnya Melalui roh kudus dan firmanmu Supaya mereka dapat Melawan segala godaan dan kejahatan Jikalau Tuhan berkenan Menganugerahi anak kepada keluarga ini Berikanlah kepadanya Kemampuan dan kecakapan dalam mendidik Dan mengasuh anaknya Dalam iman dan ibadah kepadamu Ya Tuhan Yesus Kami mohon segala kemurahanmu Dengarkanlah doa kami ini Yang kami naikkan kepadamu Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja Penolong dan penebus kami yang hidup Amin Cemaat silakan duduk Silakan untuk tukar posisi Pemasangan cincin Cincin ini Bentuknya kan melingkar ya Tidak ada ujungnya Nah ini merupakan sebuah lambang Bahwa Cinta itu Tidak ada ujungnya Kiranya melalui cincin ini Tuhan menolongmu Dan kamu juga Kalian berdua Menyatakan komitmen Dengan sungguh-sungguh Untuk mencintai pasanganmu Dengan sempurna Dengan pertolongan Dari Tuhan Pasangkalah cincin ini Sebagai tanda cinta kasihmu Kepada pasanganmu Kalian berada padapan Ya oke Cek Ya silakan Ya memberikan cincin ini Kepada mu Sebagai tanda cinta kasih Dan kesetiaan saya Untuk selama-lamanya Sebagai seorang istri Tentunya Mela Juga harus mewujudkan Hal yang sama Cincin ini merupakan Lampang Cintamu Kasihmu Kepada suamimu Pasangkalah Saya memberikan cincin ini Kepadamu Sebagai tanda cinta kasih Dan kesetiaanku Selama-lamanya Oke Nah Sekarang Waktunya Steven untuk Cium keningnya Mela Ini gak ada halangan ini Ini ya Ya jadi Agak dekat Agak dekat Pegangnya gini Pegangnya gini Pegangnya gini Ya kan belum pernah ya Bukan sih Nah ya Oke Kok bentar gak lama-lama Donasi ya Baik Mari kita Mendengarkan Sesuatu pujian Dari Komisi Pemuda Waktu tempat Persilakan Ya Ya Terima kasih. 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 Tuhan. Tuhan. Terima kasih. 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 Ibadahmu di bagi Tuhan Saya undang jemaat untuk berdiri Kita akan berdoa untuk persembahan, mari kita berdoa Segala puji hormat serta syukur kami naikkan kehadiratmu Allah Bapak di surga Kami bersyukur Tuhan karena Engkau yang selalu memberkati kehidupan kami hingga saat ini Dan saat ini juga Tuhan Engkau mampukan kami untuk kami memberikan persembahan Kami tahu Tuhan semua itu adalah berasal dari Engkau Tuhan mohon kiranya Engkau memberkati persembahan ini Karena kami memberikannya dengan hati yang tulus dan rela Biarlah persembahan ini boleh menjadi pelayanan bagi jemaatmu Pelayanan di tengah-tengah gereja mu ini ya Tuhan Engkau juga yang memberkati setiap jemaatmu yang memberikan persembahan Engkau juga akan memberkati majelis yang mengelola persembahan ini ya Tuhan Terima kasih Bapak kami bersyukur Tuhan pada hari ini Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus sumber kehidupan Kami berdoa dan bersyukur Amin Jemaat dipersilakan duduk Akan dilakukan penyerahan Alkitab oleh majelis Terima kasih Tuhan Yesus Kristus sumber kehidupan Ditaruh Persembahan pujian dari Komisi Wanita Tuhan Yesus Kristus sumber kehidupan 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 Terima kasih Kau ucapkan padamu Atas dia yang kau berikan padamu Sekian namanya ku berdoa menunggu Menanti nanti janjimu Tuhan Terima kasih Kau ucapkan padamu Atas dia yang kau berikan padamu Sekian namanya ku berdoa menunggu Menanti nanti janjimu Tuhan Terima kasih 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 Dalam anggota keluarga kerajaan Allah Bimbing mereka karena masih muda rumah tangganya Dan kemudian arahkan dan tegurlah mereka Jika memang ada kekeliruan dalam menjalankan kehidupan mereka sebagai orang beriman Dan juga tentunya bagi jemaat yang di rumah yang live streaming Inilah keluarga baru sambut dan terimalah mereka Sebagai satu keluarga kerajaan sorga Dalam komunitas jemaat di gereja Kristen Protestan Oikomene Lanut Suleman Tepuk tangan sekali lagi buat keluarga baru ini Tuhan Yesus memberkati Jemaat saya undang untuk berdiri Mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini Marilah kita bersama-sama menaikan pujian bagi Tuhan Dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat Nomor 318 Baid 1 dan 2 Bahagia tiap rumah tangga Dimana kau lah tamu yang tetap Dan merasakan tiap sukacita Tanpa Tuhan yang tiada lalu kau Dimana tikiran menyambut Dan memandangmu dengan berseri Dia panggota menanti sabdamu Dan taat akan firman yang kau beri Rumah yang sepakat Hidup sehat di dalam kasihmu Setakat aku mencari hingga dapat Namai kekal di dalam sinamu Di dalam sukaru kekang dibagi Tingkatkan kasih semakin tenu Di luar Tuhan tidak ada lagi Yang dapat memberi berkumpul penuh Jemaatnya kasih Tuhan Yesus Kristus Arahkanlah hatimu kepada Tuhan Dan terimalah berkat Tuhan Yang memampukan kita Menjadi keplaku firman Dalam kehidupan kita hari lepas Ke sehari Tuhan memberkati engkau Dan melindungi engkau Tuhan menyinari engkau Dengan wajahnya Dan memberi engkau kasih karunia Tuhan menghadapkan wajahnya Kepadamu Dan memberi engkau Damai sejahtera Amin 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 Terima kasih. Saya mohon jemaat untuk sejenak menunggu karena masih ada beberapa acara yang akan kita sama-sama saksikan yaitu acara yang pertama adalah acara prosesi hormat kepada orang tua atau mungkin bahasa sehari-harinya sungkeman. Ya bagaimana kedua mempelai baik Mela dan Steven akan sujud di hadapan kedua orang tua mereka untuk mengucapkan terima kasih. Untuk kedua pengantin Mela dan Steven pertama kepada mama dan papa Steven yang juga saat ini sudah menjadi orang tua dari Mela juga. Saat ini mereka bersimpuh di hadapan kedua orang tua untuk mengucapkan terima kasih. Bagaimana kasih sayang kedua orang tua yang begitu luar biasa yang sudah dilimpahkan dari sejak mereka kecil sampai dewasa saat ini. Bahkan pada saat ini mereka memohon juga doa restu kepada orang tua dalam mereka memasuki rumah tangga yang baru. Mengayunkan langkah bersama menuju gerbang pernikahan dengan restu doa dari papa dan mama mereka. Mereka akan mantap melangkah memasuki gerbang rumah tangga. Saat ini kedua mempelai juga bersimpuh di hadapan mama dan papa Mela juga menjadi orang tua Steven saat ini. Terima kasih mama dan papa yang sudah merawat, mengasihi, mendampingi, bahkan membimbing anak-anak dari masaknya. Tuhan lindungi kecil hingga dewasa saat ini. Mereka memohonkan doa restu kepada kedua orang tua untuk menjalani kehidupan yang baru. Agar mereka diberikan restu doa dalam menjalani rumah tangga yang baru. Mereka tetap dalam lindungan daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Setiap kesalahan yang sudah mereka perbuat, betapa orang tua yang tetap mengasihi mereka. Mereka begitu bersyukur bahwa cinta kasih papa dan mama merupakan anugerah yang terbaik. Yang sudah Tuhan berikan kepada mereka berdua. Demikianlah prosesi sembah sujud mohon doa restu kepada kedua orang tua. Yang berikutnya adalah sambutan-sambutan. Yang pertama, perwakilan dari kedua keluarga mempelai diwakilkan oleh Bapak Yaakob Sipah Helut. Di persilahkan. Kayaknya sudah protap ya Pak Yaakob ya. Iya, semua ketawa karena khusus sambutan saya. Desember, Januari sudah tiga kali saya sambutan. Semua pada ketawa. Salam. Yang terhormat Bapak Pendeta Guntur Harimuk di MTH. Yang kami hormati ketua dan staf majelis POK GKPU Sulemen serta Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yesus karena kasih dan anugerahnya kita boleh berkumpul di gereja ini dalam suasana keadaan yang sehat semua. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus pada kesempatan yang berbahagia ini perkenankan kami atas nama keluarga. Atas nama kedua mempelai keluarga besar Bapak Sukriyadi dan keluarga besar Bapak Ken Cuking. Mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta yang sudah atau yang telah melaksanakan pemberkatan nikah bagi kedua anak kami. Kepada ketua dan staf majelis yang juga melaksanakan tugas pelayanan pada siang hari ini. Serta Bapak Ibu Saudara-saudari yang ambil bagian atau menghadiri undangan kami pada acara pemberkatan pada hari ini. Selanjutnya kami mohon doa restu dari Bapak Ibu Saudara-saudara semua kepada kedua anak kami dalam menjalankan hidup rumah tangga, mengharumi batra matangga, supaya selalu mendapat kebahagiaan dari Tuhan dan diberkati Tuhan. Kemudian pada kesempatan pada hari ini Mbak Mela adalah putri dari Bapak Sukriyadi dan Ibu Sri Ngayomi. Sedangkan atau sementara Mas Stephen adalah putra dari Bapak John Joe King dan Ibu Mary. Pada saat ini pula ada sedikit wejangan atau nasihat dari orang tua bahwa sifat-sifat atau prinsip atau ego waktu masih bujang ketika berumah tangga sudah harus dihilangkan sedikit demi sedikit. Memang tidak membalikan telepat tangan tetapi butuh proses. Untuk apa? Untuk ada satu suara, ada satu kata dalam mengambil keputusan untuk kebaikan rumah tangga. Dalam permasalahan yang ada, pasti ada permasalahan, menurut saya begini Pak, menurut saya begini Bu, tidak. Tetapi ada satu kata, mengalah itu penting. Kalau ada permasalahan salah satu harus mengalah. Biasanya ya laki atau suami ya yang mengalah. Mengalah untuk kebaikan ya, mengalah untuk kebaikan harus. Tetapi berbohong untuk kebaikan itu tidak ada. Berbohong untuk kebaikan itu no, di luar sana boleh. Orang berbohong untuk kebaikan. Tetapi kehidupan kekristenan berbohong untuk kebaikan itu tidak ada. Mengalah untuk kebaikan itu iya. Sekali lagi, berbohong untuk kebaikan itu tidak ada. Bohong itulah upadosa. Upadosa adalah terjemahan sendiri. Jadi sekali lagi diingatkan daripada orang tua bahwa mengalah untuk kebaikan itu iya. Berbohong untuk kebaikan tidak ada. Selanjutnya pada acara yang berbahagia ini, kami atas nama keluarga mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, Sudara, Sudari, atau semua pihak. Yang telah mendukung sehingga terlancarnya acara pemberkatan nikah pada hari ini. Kemudian kedua keluarga mengundang Bapak, Ibu, Sudara, Sudari setelah ibadah pada siang hari ini. Untuk menerima berkat Tuhan yang sudah disediakan di gedung sekolah minggu. Setelah ibadah, langsung menuju gedung sekolah minggu untuk menikmati berkat Tuhan yang sudah disediakan oleh kedua keluarga. Demikian sembutan saya, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk Bapak Yaakob sebagai perwakilan dari kedua keluarga. Yang kedua sambutan akan diberikan oleh Ketua Majelis POG GKPO Suleiman. Persilahkan. Jemaah Tuhan yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus. Yang pertama atau yang paling utama, kita sampaikan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang memberikan kesehatan kepada kita semuanya hingga bisa di dalam gereja ini melaksanakan ibadah pernikahan kudus Saudara Stephen dan Saudari Mela yang terhormat Pak Pendeta yang sudah memimpin ibadah dari awal, pertengahan hingga selesainya. Kemudian juga kepada kedua orang tua mempelai, para majelis yang hadir dan seluruh jemaat Tuhan yang ada di gereja ini. Saya ucapkan terima kasih atas dukungan dan doanya sehingga pelaksanaan ibadah pernikahan bisa terlaksana dengan baik. Saya mewakili dari Majelis POG GKPO Lanuk Suleiman mengucapkan selamat berbahagia kepada Saudara Stephen dan Saudari Mela. Jadilah keluarga Kristen yang takut akan Tuhan. Saya tidak perlu menjelaskan lagi, dijabarkan sendiri karena sudah ada peranikah, sudah ada pengarahan dari pendeta, sudah ada dari majelis, sudah ada juga dulu kotbah hari ini saling mengasihi. Kemudian dari kiri kanan sudah banyak yang menasehati. Cuma satu pegangan kalian, jangan tinggalkan Tuhan Yesus. Saya tahu bahwa Saudari Stephen sudah lama mencari rusuknya yang hilang itu. Ya, rusuknya yang hilang itu cuma satu. Rusuk laki-laki hilang cuma satu. Jadi jangan coba cari rusuk yang lain lagi. Ya, rusuk yang sudah ada ini, yang sudah kau temukan sekian lama kamu mencarinya, ya kan, kamu rawat dengan baik. Ya, kamu rawat dengan baik, kamu kasihi, kamu sayangi. Jangan mencari rusuk yang lain lagi. Ya, hanya satu rusuknya sampai tidak tahu kita waktunya kapan. Ya, kalau kata Pak Pendeta dalam Alkitab sampai kematian atau maut memisahkan kita. Katanya gitu ya, tadi di situ sudah diucapkan. Itu tidak hanya sekedar diucapkan dari mulut, tapi untuk dilaksanakan. Ya, manusia bisa gampang mengucapkan, tapi melaksanakannya yang sulit. Kalau bisa, apa yang di ucapkan tadi disaksikan jemaat dan disaksikan oleh Tuhan. Laksanakanlah itu dengan sukacita dan gembira. Supaya menjadi keluarga yang bahagia. Sekali lagi saya ucapkan selamat menjadi keluarga yang bahagia. Terima kasih, itu sambutan dari kedua majelis, mewakili majelis POGKP Sulaiman. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Yang selanjutnya adalah foto bersama. Di sini ada beberapa poin untuk foto bersama yang utama, namun setelah nanti ada doa penutup dari pendeta dan juga majelis, bisa dilanjutkan untuk foto selanjutnya. Yang pertama, diberikan kesempatan foto bersama pendeta dan istri dengan pengantin. Mohon Bapak Majelis mungkin yang bisa memindahkan. Pak Marasi, Pak Payan, minta tolong. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Berikutnya, pendeta dan istri dan majelis dengan pengantin. Pendeta dan istri dan majelis dengan pengantin. Dan nanti dilanjutkan, orang tua kedua mempelai dengan pengantin beserta pendeta dan istri. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Orang tua kedua mempelai dengan pengantin dan pendeta serta istri. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Pakai sarang-sarang juga jangan lupa Orang tua pengantin pria Dengan pengantin Orang tua pengantin pria Dengan pengantin Selanjutnya nanti orang tua pengantin wanita Dengan pengantin Orang tua pengantin wanita Dengan pengantin Orang tua pengantin wanita Dengan pengantin Sama-sama kedua orang tua Terima kasih Pendeta dan majelis akan Berdoa dulu menutup Ibadah setelah itu Bisa dilanjutkan untuk foto Bersama mungkin dengan Pengantin baik temannya rekan-rekan Kerja atau jemaat lain Komisi lain komisi lain Komisi lain silahkan Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!